Kepala cabang dinas pendidikan Benar Meriah berikan bantuan korban kebakaran. Kebakaran beberapa hari lalu di desa Belang Panas kecamatan Bukit Kabupaten Benar Meriah, menghanguskan rumah milik salah satu siswa SMA Negeri Dua Bukit pada Kamis malam tanggal 14 November tahun 2019. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal saja, tapi juga kehilangan peralata sekolah, seperti baju seragam, buku, tas maupun perlengkapan lainnya. Kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten Benar Meriah, Haji Soekardi MPD, Sabtu 15 November tahun 2019 mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bantuan penunjang siswa sebesar 500 ribu rupiah, sehingga dapat kembali ke sekolah untuk membeli tas, sepatu, seragam dan perlengkapan sekolah lain. Soekardi yang didampingi Kasih Mutu dan Kasih GTK, saat melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran, meminta agar siswa tersebut tetap tidak berlarut dalam kesedihan dan harus semangat belajar kembali. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Dua Bukit Ihsan Purnama yang menyambut kedatangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan mengatakan, bantuan juga datang dari beberapa kepala sekolah di Kabupaten Benar Meriah. Seperti, baju batik dan baju olahraga dari SMA Negeri Dua Bukit, baju pramuka bantuan SMA Negeri Unggul Binaan, dan seragam putih abu-abu bantuan SMA Negeri Satu Bukit. Dari Belang Panas, Tim News, mengabarkan. Kepala.